kalau namanya orang itu punya keinginan burung yang setimewa sehingga apapun dan gimana pun kita tetap berusaha sesuai dengan apa yang nanti kita inginkan sehingga ya gimana caranya agar burung itu bisa layak ditampilkan di arena saya mau ya seperti di kontes kita harus berjuanglah sebisa mungkin sampai sejauh mana kualitas burung itu kalau memang sudah nggak layak atau memang sudah nggak kuat ya sudah kita harus rela mereka harus cari bahan yang lain ya karena memang sudah nggak layak itulahnya sudah kelihatan mentok ya sudah nggak bisa akan dipaksakan saya rasa gitu kalau persaingan bermain lopet sini kan banyak tuh bermunculan konser-konser baru memang burung bermain burung di lopet itu bisa dikatakan persaingannya cukup ketat bisa dikatakan main lopet itu seperti main api karena kita beli yang seharga sekian nanti kalah dengan yang diharga sekian beli yang harga sekian bisa kalah dengan yang diharga sekian ini memang sudah layaknya istilahnya bisa disebut di atas kita ada langit tapi di atasnya masih ada langit itu pasti jadi kita harus rela dan sadar harus menyadari terima kasih 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.